Menurutnya duel ini terjadi di laga final Belen Fusal Profesional 2016 yang digelar di kota Yogyakarta Mingus ya. Ya, tim Fusal asal Papua Barat, Black Steel, untuk pertama kalinya menyabat gelar juara setelah menang lewat babak adu penalti atas tim asal Mataram, Famos. Melakoni laga final tim Fusal asal Mataram, Famos unggul lebih dulu 1-0 melalui sepakan Syahid dan Syah Lubis di menit pertama. Membangun kekuatan, Black Steel menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan kemelut depan gawang di menit ke-15. Skor satu sama, bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Black Steel kembali bermain agresif dan unggul 3-1 lewat gol dari Afdal dan John Rungburen. Sayang keunggulan ini tidak bertahan lama. Famos kembali menyamakan kedudukan lewat dua gol dari Bambang Balu Saptaji. Skor tiga sama, menutup paruh waktu kedua. Gagal menorel gol di babak tambahan, laga final dilanjutkan dengan adu final tim. Berlangsung tegang, Black Steel akhirnya menyabat gelar juara di agak bergensi ini. Bahannya itu, pemain Black Steel Ardian Syahrun Tuboim menyabat gelar pemain terbaik. Sementara, juara ketiga diraih oleh tim asal Kalimanan Ibu Rebiang Bola, usai menakukan tim asal Semarang, BCL 2000 Kosmo. Laga final ini dihadiri langsung oleh Ketua Federasi Futsal Indonesia, Haritanu Sujipyo. Ia mengalungi medali emas kepada para pemain Black Steel. Berakhirnya, Belen Futsal Profesional 2016 menjadi momentum bagi berkembangnya olahraga futsal di tanah air. Dengan dicabutnya sang si FIFA, target tim futsal tanah air untuk penorehkan berstasi di jenis internasional, buka wajib sekedar mimpi. Dengan status sebagai juara, Black Steel akan mewakili Indonesia dalam piala AFM antar klub yang rencananya akan digelar di Myanmar. Dari Yogyakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.